Dan tiba-tiba wanita ini menemukan sebuah kotak misterius di tengah laut Lalu saat dia bawa pulang terjadilah sesuatu yang sangat mengerikan Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Joshua Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya Oke guys, jadi di video kali ini gue akan kembali membahas sebuah film Yang dimana itu merupakan sebuah film horror yang bercerita tentang seorang wanita yang bernama Moa Yang dimana si Moa itu lagi liburan di sebuah pulau kecil yang ada di negara Sweden Nah kemudian nih pada saat dia sedang liburan itu Dia kan sendirian nih akhirnya dia harus cari makan sendirian juga di tengah laut Kebetulan pada suatu hari dia itu lagi pengen makan ikan bakar nih Akhirnya dia itu pakai perahunya dan pergi ke laut untuk mencari ikan Nah pas lagi di tengah laut dia itu pakai jaring untuk menangkap ikan Tapi yang dia dapat itu justru sebuah kotak misterius Nah jadi bentuk dari kotaknya itu agak mengerikan ya Yang dimana bentuknya itu warna hitam Terus dia itu digembuk dan menggunakan rantai guys Jadi seolah-olah kotaknya ini harusnya itu gak boleh dibuka Tapi akhirnya nanti akan terjadi hal yang mengerikan nih Nah karena si Moa ini penasaran dengan apa sebenarnya isi di dalam kotak ini Siapa tau aja kan harta karun gitu kan Akhirnya si Moa itu membawa pulang kotak misterius ini ke tempat tinggalnya yang ada di pulau itu Setelah kotak itu dibawa pulang disinilah mulai terjadi hal-hal yang sangat mengerikan dan tak tertuga guys Nah jadi bagaimana kelanjutannya dan sebenarnya bagaimana cerita lengkapnya Lalu sebenarnya apa isi di dalam kotak itu Semuanya akan kita lihat bersama-sama di video kali ini guys Jadi pastikan buat kalian yang nonton video ini Jangan di skip videonya guys Biar kalian tuh bisa mengerti jalan ceritanya Dan tau sebenarnya apa sih yang ada di dalam kotak itu Dan kenapa kotak itu sampai harus disegel menggunakan gombok Tapi sebelum kita mulai filmnya Jangan lupa dulu untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah Dan yang pasti buat kalian yang belum subscribe nih Langsung aja nih guys Klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasi Biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru Oh iya guys dan buat kalian yang belum subscribe Langsung aja nih gue kasih waktu 5 detik buat kalian klik tombol merah yang ada di bawah nih Oke guys thank you buat kalian yang udah klik tombol subscribe-nya ya Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke filmnya Hai guys buat kalian yang ingin tau Gue akan tunjukin ke kalian seperti apa sih platform investasi trading yang adil dan dapat dipercaya Yang pasti platform yang bisa membantu gue untuk mendapatkan income tambahan Yaitu Binomo Binomo adalah sebuah aplikasi investasi trading yang adil Nah caranya tuh kita harus pelajarin atau analisa arah grafiknya Apakah grafiknya tuh akan naik atau turun Oke guys dan sekarang gue akan tunjukin kepada kalian Gimana sih caranya untuk investasi di Binomo ini Nah oke guys jadi disini kalian bisa pilih nih kalian mau investasi berapa Itu mulai dari 14.000 sampai 14 juta Dan disini gue akan pilih investasi di angka 700.000 Nah kalau udah kita akan lihat nih apakah grafiknya akan naik atau turun guys Oke gue analisa dulu Sepertinya dia akan naik nih guys ya Oke kita pilih naik ya Yes gue berhasil guys nih gue berhasil mendapatkan 1.260.000 Wow mantap kan Investasi di Binomo bisa banget buat menjadi kesibukan baru gue guys Dan untuk nambah-nambah income tambahan Kalian juga bisa memulainya dengan modal mulai dari 10 dolar atau 140.000 rupiah Dan kalian berpotensi untuk mendapatkan income tambahan Sekarang gue akan tunjukin cara melihat histori penarikan uang Ataupun sejarah penarikan uang Kalian langsung tinggal pilih aja nih ya 3 garis kiri di atas Kemudian pilih balance atau saldo Nah disini kalian bisa lihat kan Kemarin gue tarik belit nih 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta Wow Jadi guys buat kalian yang mau investasi di Binomo Harus berumur 18 tahun ke atas ya guys Dan ingat yang namanya investasi memang ada resikonya Jadi modal kalian bisa beresiko Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua Pastikan kalian cek terus update terbaru dari agen rahasia Binomo Yang akan memastikan kalian akan mendapatkan pelatihan dan pemahaman trading Infonya di link yang ada di bawah ya guys Dan khusus buat kalian Gue ada kode promo nih guys Buat kalian bisa mendapatkan bonus deposit di akun kalian Jadi tunggu apa lagi guys Yuk langsung aja download aplikasi Binomo Atau kalian bisa langsung aja nih Klik link yang ada di bawah ya Binomo trading yang adil untuk semua orang Nah oke jadi ini si Moa ya Certanya Moa itu lagi liburan di sebuah pulau Sendirian Dan awalnya itu dia naik sebuah perahu untuk mencari ikan Tapi pas dicari ikan Dia justru menemukan sebuah kotak misterius Yang ada di laut itu Nah itu kotaknya guys Warnanya hitam Dan itu dipenuhi lumut dan rumput laut gitu Nah disini dia tuh kayak bingung Ini sebenarnya kotak apa ya Akhirnya karena penasaran Dia bawa pulang tuh kotaknya Ke kabin tempat tinggalnya yang ada di pulau itu Nah jadi buat kalian yang gak tau apa itu kabin Jadi kabin itu merupakan sebuah rumah kecil ya Yang ada di pulau-pulau gitu guys Kalau di Indonesia biasanya mungkin disebut dengan rumah pondok ya Nah dia masuk ini ke dalam gudangnya Dia simpan tuh kotaknya di dalam gudang Nah ini ikannya yang udah dia dapat tadi Dia bakar untuk makan malam Nah kalau orang luar negeri tuh biasanya mereka makan kan gak pake nasi ya Jadi si Moa ini cuma makan ikan bakar aja nih Tanpa menggunakan nasi Nah seperti biasa nih Kalau udah makan Akhirnya dia beres-beres dulu nih Sebelum pergi tidur Tapi tiba-tiba pas dia lagi beres-beres Dia tuh mendengar sesuatu guys Nih kalian lihat ya Nah dia tuh kayak mendengar Seperti ada orang yang ada di luar kabinnya Nah dia penasaran kan Sebenernya siapa sih di luar itu Perasaan dia sendirian doang nih Di dalam pulau ini Nah pas dia buka pintunya Ternyata di depannya tuh ada kotak misterius yang tadi tuh guys Nih Padahal kan tadi dia udah taruh di dalam gudang kan Nah dia kira ada orang nih Yang mau kerjaan dia Tuh dia coba panggil Tapi gak ada yang menjawab Nah habis itu dia taruh lagi nih Kotaknya ke dalam gudang Disini dia tuh belum terlalu curiga dengan kotak misterius itu guys Dia masih anggap ya biasa aja Nah tapi pas dia masuk lagi ke dalam Gak lama kemudian tiba-tiba ada lagi nih suara di depan rumahnya Tuh Nah disini dia tuh udah mulai curiga Sepertinya ada nih orang yang jahil nih Akhirnya diambil pisau Untuk berjaga-jaga Kemudian pas dia ambil pisaunya Pas dia keluar tuh ternyata gak ada orang lagi guys Cuman kotak misteriusnya tuh sudah ada di depan rumahnya Tuh Nah dia bilang gak lucu Jangan main-main seperti ini Jadi si Moe itu masih menganggap Kalau ada orang yang mau kerjain dia Akhirnya yaudah dia bawa masuk aja tuh kotaknya Biar gak ada yang lagi yang ganggu dia kan Nah disini dia menasaran nih Apa sih sebenarnya isi di dalam kotak ini Kok sampai harus digembok Sama dirantai kayak gini kan Terus apalagi dia heran Ini ada gemboknya tapi kuncinya kok gak ada Tuh dia mau coba buka paksa gak bisa kan Karena harus pake kunci guys Tapi sayangnya kan dia tuh gak punya kuncinya Tapi tiba-tiba kalian lihat guys Tuh Tiba-tiba kotaknya tuh bergerak sendiri Dan dia Aduh Dia pikir aduh gak beres nih Pasti ada sesuatu nih di dalam kotak ini Lebih baik gue buang aja nih kotaknya Nah Akhirnya dia buang tuh kotaknya Tapi ternyata dia telah membuat Suatu kesalahan yang besar guys Setelah dia bong kotaknya Kalian lihat nih Tiba-tiba dia merasakan hal aneh Terjadi di tubuhnya Seperti ada sesuatu yang Tersendak di dalam lehernya Tuh Dia sampai kayak memuntah Cuman gak mau keluar tuh Yang ada di dalam lehernya guys Akhirnya dia pergi kamar mandi Untuk coba memuntahkan Sesuatu di dalam lehernya tuh Dan yang keluar Kalian lihat nih Ternyata sebuah kunci guys Dan ini merupakan sebuah kunci Yang harus dia gunakan Untuk membuka kotak yang tadi guys Kalian bayangin ya Gak masuk akal sih sebenernya Cuman ya Ini memang terjadi sama dia Tiba-tiba Kotak itu kembali datang nih guys Dengan sendirinya Seperti kotak itu bisa berjalan Disini dia udah mulai takut Dia mulai panik Akhirnya dia coba ambil tuh Senternya Dia mempastikan Siapa tuh yang datang Dan ternyata bener guys Kotak misterius itu kembali datang Ke rumahnya Disini dia udah mulai kaget nih Udah mulai takut Akhirnya dia coba dekatin nih kotaknya Dia penasaran kan Dia berpikir Sepertinya itu tadi Merupakan kunci yang harus dia gunakan Untuk membuka Kotak misterius ini Dan akhirnya disini Mau memberanikan dirinya Untuk mencoba Membuka kotak misterius itu Menggunakan kunci yang tadi Dia muntahkan Dan ternyata Berhasil dibuka guys Nah pas berhasil Dia langsung nih penasaran Dia buka tuh kotaknya Tapi dia gak tau guys Apa yang telah dilakukan ini Sangat-sangat fatal Nah awalnya pas dia buka Dia tuh menemukan Sebuah cairan Berwarna hitam ya Nanti kalian liat nih Terus cairannya tuh kayak Cairan Oli gitu guys Cuman ini tuh kental ya Kayak lendir gitu Dia coba senter Gak ada apa-apa Dia masukin tangannya Eh malah tangannya tuh Kena lendir Warna hitam Tapi yang perlu kalian tau guys Dia tuh gak sadar Dia tuh telah membuka kayak Apa ya Segel dari Iblis yang terkunci Bertahun-tahun Di dalam kotak ini Tuh Mulai keluar kan airnya Nah tiba-tiba Keluar tuh tangan Dari dalam kotak itu guys Kaki Udah mulai keluar juga nih Kaki Dan ternyata Iblis di dalam kotak ini Akhirnya berhasil Dilepaskan Gara-gara Dia tuh membuka kotak Ini guys Akhirnya kotak ini tuh Berdiri Tuh Cuman kepalanya Belum keliatan ya Tapi bentuknya tuh Udah mengerikan banget guys Nah pas dia Mau membuka kotaknya Ini Itu betul-betul Mengerikan banget guys Sangat mengerikan Aduh Buat kalian yang takut Pasti Gak berani Lihat ini guys Tuh giginya Ngeri banget Dan ternyata Iblis ini memasangkan Kotak Mr. Shito Kedalam kepalanya Simua Dan setelah dipasang Iblis itu Akhirnya mati guys Nah Jadi secara Gak langsung Iblis ini tuh Memindahkan Aruanya Kedalam tubuhnya Simua Jadi secara Gak langsung Simua itu Merupakan korban Selanjutnya Dari kotak Misterius ini Dan akhirnya Filmnya pun Berakhir disini guys Nah Oke guys Jadi itulah tadi Filmnya guys Kita udah nonton Bersama-sama Yang dimana Film ini tuh Bercerita tentang Sebuah kotak Misterius Yang dimana Isinya itu Merupakan Iblis yang terlalu Terkurung Selama bertahun-tahun Di dalam kotak itu Tapi justru Dibuka oleh Simua ini guys Dan mungkin ya Kalau gue liat disini Wanita yang ada Di dalam kotak tadi Mungkin dia tuh Merupakan orang biasa juga Sama seperti Moa Cuman dulu dia tuh Membuka kotak ini juga Dan akhirnya Dia tuh menjadi korban Berikutnya Dan ceritanya Sekarang dia tuh Mencari korban berikutnya Siapa lagi Yang akan menggantikan Posisinya dia Nah Tapi kalau teori Dari kalian sendiri Gimana guys Kalau kalian punya teori Yang lain mengenai film ini Kalian boleh langsung aja Komen di bawah ya So oke guys Thank you buat kalian Yang udah nonton video ini Dan kalau kalian punya Topik-topik yang lain Ataupun kasus-kasus yang lain Ataupun film-film yang lain Yang menarik untuk kita bahas Kalian boleh langsung aja nih Komen di bawah Atau DM gue di Instagram At Yoso Setiawan Nanti buat kalian Yang kasih topik-topik Yang menarik Pasti akan gue bahas guys Dan buat kalian juga Yang suka dengan video ini Jangan lupa dulu Untuk klik tombol like-nya Share ke teman kalian Komen di bawah Dan yang pasti Buat kalian yang belum subscribe Langsung aja nih Klik tombol subscribe-nya Dan pastikan kalian Menyalakan lonceng notifikasinya Biar setiap gue upload video terbaru Kalian itu menjadi Orang yang pertama Yang menonton video gue Jadi sampai ketemu lagi guys Di video-video yang berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax